Hello everyone, welcome back to my channel If you guys don't know me, hi, I'll be too nice to meet ya Di video kali ini, aku akan review sunscreen Ini mungkin repackage ya, dari Wardah So, without further ado, let's get started Setelah Wardah mengeluarkan 2 sunscreen dengan SPF 50 Dan sebelumnya juga, Wardah udah punya nih yang sunscreen gelnya, yang SPF 30 Sekarang akhirnya, dia ada yang SPF 30 juga Dan ini yang gel juga I'm not really sure, ini cuma repackage dari yang ini Atau memang dia pengen bikin baru gitu Soalnya kalau di Shopee, aku udah lihat, semuanya pada bilang kemasan baru Tapi, nanti kita akan bahas aja di video ini secara full ya Kalau kalian udah nonton video aku yang review kedua sunscreen yang SPF 50 dari Wardah ini Kalian pasti tau, atau mungkin ingat, aku pernah mention Kalau aku tuh nggak begitu suka sama sunscreennya Wardah yang Suncare Sunscreen Gel ini Meskipun dia teksturnya gel, aku emang suka sunscreen atau skincare yang bentuknya gel gitu Tapi di kulit aku tuh kurang nyaman Dia matte finish, tapi masih kerasa agak greasy gitu loh di wajahku Makanya, aku penasaran banget nih Pas tau ada packaging baru atau repackage gitu, jadi kayak gini Apakah dia akan berbeda dengan yang ini? Atau sama aja Nama produknya sendiri adalah Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel Isinya itu dia 40 mili Dan harganya itu aku beli di Shopee sekitar 28 ribuan gitu Nah, untuk claim-claimnya itu pertama dia 0% alkohol Terus ada vitamin rich juga, jadi dia itu mengandung vitamin E dan juga pro vitamin B5 Terus dia juga light texture, jadi formulasi ringan yang mudah diratakan dan nyaman digunakan untuk sehari-hari Non-comedogenic dan for all skin types Terus kalau aku bandingin ingredientsnya, keduanya ini Sebenernya nama-nama ingredientsnya itu sama semua Cuma ada satu urutan yang kebalik gitu Setelah aku baca dengan cek sama, ternyata yang urutan yang berbeda itu ada dua Dan ini sudah aku highlight kuning Dan yang bedanya disitu aja sih ingredientsnya Jadi karena udah baca ingredientsnya yang kayak gini Ada perbedaan sedikit Aku mikirnya mungkin akan berbeda sedikit formulanya Sebenernya sama sih, dia SPF 30 PA++++ Terus juga isinya ada 40 mili Sama-sama mengandung vitamin E dan pro vitamin B5 Tapi disini kan dia bilang ada kandungan aloe veranya Tapi kalau yang disini tuh nggak dimention gitu loh Bukan highlight jadi produknya Cuma kalau memang di ingredients listnya Untuk yang packaging baru itu memang mengandung aloe vera extract sih Di sebelah yang sini aku bakal pake yang lama Dan di sebelah sini aku bakal pake yang packaging baru ini Jadi sekarang mau peragain aja langsung pemakaian yang packaging lama Apakah ada perbedaan gitu Sebenernya aku udah pake yang si packaging baru ini Kayak beberapa kali gitu Dua sampai tiga kali Dan aku bisa bilang aku cukup nyaman sih pakenya gitu Wangi aloe veranya tuh kecium sih Wangi aloe vera, wangi sunscreen gitu Aku nggak bisa ngejelasinnya pokoknya kayak wangi Dia itu teksturnya gel tapi pas diaplikasiin di wajah tuh kayak agak greasy Licin gitu loh Nah lanjut ke yang sebelahnya Aku bakal pake yang packaging baru Terus selama aku cobain Jadi kan aku sempet juga kayak ngeliatin sendiri swatch di tangan Apakah dari warnanya itu beda apa nggak Warnanya tuh sama-sama putih Jadi nggak ada warna kuning segala macem Jadi bener-bener sama-sama putih Itu nggak ada white case sih kalau di wajah aku ya Nah kalau yang packaging baru ini Aku ngerasa itu dia lebih kerasa fresh gitu loh Dia gel teksturnya tapi lebih kerasa watery gitu Kayak pake air di wajah Make sense nggak sih? Pokoknya kayak pas dipake di wajah itu kerasa seger aja gitu Nah ini dua-duanya udah aku ratain di wajah Jadi yang sebelah sini aku pake yang packaging lama Dan yang sebelah sini aku pake packaging baru Kerasa sih beda Yang ini tuh nggak lengket Dan kerasa lebih fresh gitu Greasy sedikit banget Tapi nggak kerasa se-greasy yang sebelah sini Kalau yang ini tuh kerasa lebih berat sedikit gitu Lebih lengket sedikit lah dibandingin yang ini Jadi emang ini kerasa lebih sejuk Lebih fresh, lebih watery gitu Jadi dia gel tekstur tapi kerasa watery di wajah Kalau yang ini gel tekstur dan licin gitu loh Nggak kerasa ada kayak rasa-rasa watery atau segernya gitu Dua-duanya sih aku liat nggak ada white case sama sekali ya Dan jujur aku lebih nyaman pake yang packaging baru sih Daripada yang lama Karena kayak Kalau dipegang tuh kayak licin banget gitu Kayak apa ya Too silicone-y for me Kalau yang ini lebih fresh, lebih ringan gitu sih Aku ngerasainnya Kalau dibandingin keduanya Ini tuh tipis banget perbedaannya gitu Jadi lebih ke teksturnya sih yang beda Kalau di packagingnya tuh sama-sama SPF 30 Sama-sama PA++++ Terus dia juga mengandung vitamin E dan pro vitamin B5 Kalau yang ini ada highlight ingredientsnya Mengandung aloe vera Yang ini juga mengandung aloe vera ekstrak Tapi nggak ditulis gitu Kalau yang ini tuh claimnya Lebih ke melindungi kulit dari UVA dan UVB Terus sama melembabkan Mudah meresap, nyaman, dan tidak lengket di kulit Kalau yang tidak lengketnya sih Mesti kerasa agak lengket sedikit di aku Dan kerasa greasy ya Terus kalau yang ini Aku setuju dengan claimnya Yang bilang dia itu light texture Ini emang ringan banget teksturnya Dan itu yang aku suka tuh Dia kerasa fresh Dan ringan gitu loh Nggak kerasa kayak Pake sesuatu di wajah Experience aku selama Aku pake yang ini tuh Ya nyaman-nyaman aja sih Nggak ada sesuatu yang Ngerasain Oh aku nggak suka sama sunscreennya Nggak sih Dan aku juga nggak ngerasa Kulit aku jadi lebih kusam Whatsoever gitu Berminyak sih Ya pasti akan lebih berminyak Throughout the day Karena kulit aku memang kombinasi gitu kan Di T-zone pasti akan berminyak Cuma ini Menurut aku oke sih Buat dipake sehari-hari Kalau misalnya kalian butuh SPF-nya yang nggak tinggi-tinggi banget Cukup SPF 30 itu Lumayan sih ini menurut aku Dan ini juga murah kan So ya itu dia tadi Review aku soal sunscreen Repackage-nya Wardah ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian And I'll see you guys in my next one Bye